Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dialah yang menciptakan kita Dialah yang memberikan semua yang kita punya Umur yang kita jalani Masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan Adalah milik Allah yang Allah berikan kepada kita Oleh karenanya betul-betul segala puji adalah milik dia Sama sekali bukan milik kita Tidak bosan-bosan saya sampaikan Kalau ada pujian yang mampir kepada kita Kita harus sadar bahwa ini boleh jadi adalah Titipan atau kalau bukan titipan Maka dia adalah tipuan bagi kehidupan kita Salawat dan salam Mari senantiasa kita sampaikan Kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau Semoga kita istiqomah Terus belajar, terus mengamalkan Terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Salallahu alaihi wa sallam tinggalkan Untuk kehidupan kita di atas dunia ini Bapak ibu yang dirahmati Allah Pada malam hari ini InsyaAllah kita akan Menambah Atau memperkaya Pemahaman kita Atau pembahasan yang sudah ada Dari surah Al-Alaq Jadi kita akan tambah Kita akan Mengayakan Kalau hari Jumat InsyaAllah kita teruskan Tapi kalau ini kita akan melebarkan Kira-kira begitu ya Lebarkan pemahamannya Sehingga InsyaAllah lebih 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 kaya Bapak ibu yang dirahmati Allah Dengan izin Allah Mudah-mudahan Allah izinkan kita Bisa mentadaburi Ayat-ayatnya pada kesempatan Malam hari ini Saya mohon izin Share screen di layar Bapak ibu semua ya Mudah-mudahan bisa Dilihat dengan baik Sebentar Baik Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu Tanggal 9 November ini ya Kita memperdalam Atau merenyah Atau memperkaya Surat Al-Alaq Yang sudah kita bahas Bapak ibu Saya ingin Sampaikan dulu Di awal ini Apa Untuk kepentingan Keilmuan Jadi InsyaAllah kita ingin Melazimkan Di MMQ ini Karena kita belajar Maka saya akan Berusaha Sedapat mungkin Untuk membuka Semua Keilmuan itu Kehadapan Bapak ibu semua Jadi Bapak ibu mendapatkan Apa Ilmu Jelas dengan Dalilnya Dengan Bentuknya Semuanya InsyaAllah Saya kepingin Bapak ibu mendapatkan Seperti apa yang Saya dapatkan Tidak Tidak Apa Tidak Mungkin kalau Di acara ceramah Yang lain Saya hanya akan Menyampaikan Poin-poinnya Di MMQ ini Saya ingin Betul-betul Kita Belajar bersama Kita belajar bersama Sharing bersama Nah oleh Karena saya akan Memulai dengan Sebuah pertanyaan Bukan pertanyaan Orang sering bertanya Apakah Urutan surat Di dalam Al-Quran itu Karena ini Karena ini Akan menjadi Akidah Bedanya Akidah syiah Dengan Tidak syiah Atau Sunni lah Katakan begitu ya Salah satunya Ada di Perihal ini Jadi ada pertanyaan Apakah Urutan surat Di dalam Al-Quran itu Kenapa Surat nomor satu Al-Fatihah Al-Baqarah Kemudian Ali Imran Anissa Al-Ma'idah Kemudian Al-An'am Dan seterusnya Apakah itu Dari Wahyu Atau Bukan Saya pernah Menyampaikan Beberapa kali Karena memang Bahasannya Bukan pada Topik itu Sepintas lalu Saja Saya sampaikan Sekarang kita Ingin masuk Lebih dalam Dan ini Ada kaitannya Nanti dengan Pengayaan kita Akan surat Al-Alak Ini Bapak ibu yang Dirahmati Allah Saya mengambil Referensi Dari sebuah Kitab Judulnya Al-Madakhal Al-Madakhal Lidirasatil Quranil Karim Nah ini Ini Judulnya ya Al-Madakhal Lidirasatil Quranil Karim Ditulis oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah Ya Bapak ibu yang Dirahmati Allah Kitab ini Sudah ada Terjemahannya Di dalam Saya cari Ternyata sudah ada Terjemahannya Di bahasa Indonesia Kalau di terjemahan Judulnya Studi Ulumul Quran Ya Telah atas Mushaf Usmani Ini Ini penting Ini penting Supaya Bapak ibu Sekali lagi Saya ingin Saya ingin Kita itu Belajar Di MMQ ini Betul-betul Apa Sampai kepada Akarnya Sampai kepada Dasarnya Supaya Kuat Sehingga Bapak ibu pun Nanti ingin Menyampaikannya Lagi Ingin sharing Lagi Juga ada Dasarnya Nah saya ambil Dari sini Tapi memang Saya belum memiliki Kitab Berbentuk Digitalnya Sebagaimana Kitab Tafsir At-Tahrir Wat-Tanwir Yang sering Kita jadikan Referensi Jadi Saya sampaikan Fotonya Saja Nah nanti Dari dalam Kitab inilah Yang dijadikan Juga rujukan Oleh Mayoritas Ulama-ulama Syafi'iyah Atau Mazhab Syafi'i Yang banyak Berkembang Di Indonesia Dan juga Mesir Ya Bapak ibu yang dirahmati Allah Dari sinilah Kemudian Dijelaskan Nah ini ya Penjelasannya Sebetulnya Luar biasa Tapi saya singkat Saja Jadi Kenapa Kenapa kita Membahas ini Karena nanti Ada kaitannya Dengan surat Al-Alaq Dan kita akan Insyaallah Mudah-mudahan Bisa melihat Keajaiban Al-Quran Dari sini Ya dari sini Baik ibu yang dirahmati Allah Di dalam kitab itu Al-Madkhal Lidirasatil Quran Al-Karim Muhammad Bin Muhammad Abu Syuhbah Menjelaskan bahwa Sistematika Penyusunan Surat Di dalam Al-Quran Itu Para ulama Terbagi tiga Nah ini untuk Kepentingan ilmu Saya sampaikan Tiga-tiganya Ya Saya sampaikan Tiga-tiganya Supaya Clear ya Supaya jelas Yang pertama Sebagian ulama Mengatakan Yang masuk dalam Ulama ini Adalah Imam Malik Imam Malik Selebihnya Selebihnya Murid-murid beliau Termasuk Imam Syafi'i Tidak setuju dengan Pendapat Imam Malik Ini Jadi Penyusunan Al-Quran Menurut Imam Malik Itu adalah Murni Ijtihad Dari Sayyidina Usman Ibn Afan Radiyallahu anhu Ya kenapa Nomor satunya Al-Fatihah Kenapa nomor duanya Al-Baqarah Tadi seperti urutan Yang kita tahu sekarang Menurut Apa Menurut Salah satu Imam Malik Yang Berpegang pada Pendapat ini Itu adalah Ijtihad dari Sayyidina Usman Ibn Afan Dari mana Ulama yang Berpegang pada Pendapat ini Mendasari pendapatnya Ada dua poin Yang pertama Poin pertama Fakta bahwa Para sahabat Memiliki beberapa Versi Urutan yang Berbeda Mereka Mencatat juga Selama turunnya Al-Quran Dan versinya Berbeda Dengan versi Yang Dengan versi Yang akhirnya Kemudian Disusun oleh Sayyidina Usman Ibn Afan Dalam Masa pemerintahan Beliau Itu satu Yang kedua Berdasarkan Sebuah hadis Yang dirawatkan Oleh Ibn Astah Dari Ismail bin Abbas Dari Hibban bin Yahya Dari Muhammad Al-Qurashi Dia berkata bahwa Usman Ibn Afan Radiyallahu anhu Memerintahkan Para sahabat Untuk Mengurutkan Surat-surat Panjang Dan seterusnya Seperti yang kita Dapati sekarang Jadi dari hadis ini Tunggal Hadisnya Hanya satu saja Dari hadis ini Dinyatakan bahwa Usman lah Sayyidina Usman lah Yang memerintahkan Hal tersebut Oke Jadi ini Sekali lagi Saya sampaikan Untuk kepentingan ilmu Kita tidak ingin Memperdebatkan Oh mana yang benar Tidak Nanti Saya sampaikan Pendapat Saya lah Kira-kira begitu Atau Bukan benar Kita merujuk Kepada yang mana Tapi saya ingin Sampaikan Supaya Dalam Mekanisme Pembelajaran Kita Mengemukakan Seluruhnya Ada pun yang kedua Pendapat yang kedua Dan ini Adalah pendapat Mayoritas ulama Sehingga Kalau Bapak Ibu Tanya Ustadz Condong yang mana Maka saya jelas Condong kepada yang kedua ini Condong kepada yang kedua ini Yaitu Penyusunan Al-Quran Sebagaimana kita dapati sekarang Surat-suratnya itu Adalah Betul-betul 100% Tauqif Atau Wahyu Perintah Dari Rasulullah S.A.W 100% Dia adalah Tauqif Min Rasulullah S.A.W Min awali S.A.W S.A.W Jadi Kalimatnya begini Jadi Dari awal surat Sampai akhirnya Sebagaimana yang kita dapati sekarang Dalam mushaf Itu adalah Wahyu keseluruhannya Tidak ada Sedikitpun yang Keliru Dari situ Nah Dari mana dasarnya Dalam kitab tersebut Dijelaskan Dari mana dasarnya Para ulama Yang berpegang Kepada Pendapat yang kedua ini Yang pertama Jadi Dari pembuktian terbalik Pertama Beberapa pembuktian terbalik Seandainya Bukanlah Tauqif Dari Rasulullah Maka Tentu saja Para sahabat Tidak akan terima Para sahabat Yang berbeda tadi Tidak akan terima Dengan apa Yang di Yang Yang kemudian Diluncurkan oleh Usman bin Afan Urutannya Pasti gak bakal terima Kenapa? Karena ini soal Al-Quran Soal Al-Quran Dan para sahabat Sallallahu alaihi wassalam Itu Bapak ibu yang dirahmati Allah Kedudukan mereka itu Apa namanya Walaupun Usman bin Afan Ketika itu Khalifah Tapi ada Sahabat-sahabat lain Masih ada Yang memang Kedudukannya Lebih tinggi Daripada Usman Ibn Afan Antara lain Karena Secara keturunan Masih Di atas beliau Pamannya Dan lain sebagainya Kira-kira begitu ya Sehingga Seandainya bukan Dari Rasulullah Seandainya sahabat Tidak tahu Tidak Tidak Clear bahwa itu Bukan dari Rasulullah Maka pasti mereka Tidak akan terima Yang kedua Yang kedua Dasar yang kedua Kita bisa saksikan Di dalam urutan Surat-surat Al-Quran ini Ada Surat-surat Yang dimulai Dengan kalimat-kalimat Yang sama Seperti Sabbahalillah Sabbahalillah Dan seterusnya itu Ada beberapa surat Termasuk juga Sabbihismarabbikal A'la Itu juga sama Ada beberapa surat Yang dimulai Dengan kalimat tersebut Itu tidak Diurutkan Sebagaimana Yang sama Jadi ya Jadi seandainya Ini memang Ijtihad Usman bin Afan Maka tentu saja Itu akan lebih mudah Untuk mengurutkan Sesuai dengan Yang sama Seperti itu Saya cepat Yang ke C Atau yang ketiga Setelah pembuktian Terbalik Satu dan dua Sekarang yang ketiga Begitu banyak Riwayat hadis Yang soheh Di berbagai kitab Yang menjelaskan Bahwa Rasulullah S.A.W. Sering Membaca Surah-surah Yang Yang sekarang ini Ada di dalam Mushaf kita Di dalam Kitab Al-Quran kita Itu dibaca oleh beliau Secara urutan Ya Banyak sekali Hadis-hadis yang seperti itu Ya misalkan beliau Solat malam Kemudian diikuti oleh Beberapa sahabat Beliau baca Al-Baqarah Lanjut Apa Ali Imran Lanjut Nisa Kemudian lanjut Al-Ma'idah Sampai sahabat ini Tidak sanggup lagi Akhirnya Membatalkan diri Tapi urutannya Seperti itu Ya urutannya seperti itu Dan Banyak lagi Misalkan Membaca Surah Apa Sabaha Al-A'la Kemudian diteruskan Dengan Al-Ghasyah Dan seterusnya Membaca surah Al-Mursalat Diteruskan dengan An-Naba Ya Itu C Yang ketiga Yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Juga demikian Banyak sekali Riwayat Di dalam berbagai kitab Nah ini Sehingga dia Agak sulit Untuk terbantahkan Banyak riwayat Hadis Sohih Yang disepakati Di berbagai kitab Bahwa Malaikat Jibril itu Selalu datang Kepada Rasulullah Setiap tahunnya Setiap bulan Ramadan Dan Itu riwayatnya jelas Mengatakan Bahwa Rasulullah Itu Memroja'ah Al-Quran beliau Kepada Malaikat Jibril Jadi Dibacakan ulang Ini Yang menjadi Ikutan Oleh guru saya Saya punya guru Di Depok Waktu saya belajar Atau Waktu saya Menyetorkan Hafalan Quran Beliau cerita Beliau ini Punya Bapak dan Punya ibu Hafiz Quran Di Jepara Jadi Punya Pesantren Di Jepara Beliau hijrah Ke Depok Saya belajar Kepada beliau Di sela-sela Itu beliau Cerita Bapak dan Ibunya Mengambil Mengambil Hadis Sohih Tentang Rasulullah Yang Meroja'ah Kepada Jibril Setiap Ramadan Ini Untuk diterapkan Di rumah Beliau Sehingga Setiap Ramadan Itu Anak-anaknya Mesti pulang Ke kampung Mesti pulang Ke Jepara Dan Mesti cukup Waktu Untuk Menyetorkan Hafalan Kepada Ibu Dan Bapaknya Anaknya Ada Tujuh Kalau saya Enggak Salah Ingat Lima Nya Hafal Kurang 30 Jus Yang Dua Kurang Dari 30 Jus Itu Mengambil Dari Apa Yang dilakukan Rasulullah Kepada Malikat Jibril Bahkan Pada Tahun Terakhir Hidup Beliau Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Jibril Datangnya Dua Kali Sehingga Beliau Meroja'ahnya Dua Kali Nah Tentu Saja Yang Dibacakan Beliau Di hadapan Jibril Haruslah Memiliki Urutan Yang Mana Dulu Yang Dibacakan Yang Dibacakan Sehingga Pasti Sudah Melalui Verifikasi Atau Apapun Istilahnya Sudah Melalui Verifikasi Atau Sudah Melalui Persetujuan Dan itulah Yang Kemudian Beliau Ajarkan Kepada Para Sahabat Jadi Kesimpulannya Sederhana Sekali Dari Kedua Sisi Ini Dari Kedua Pendapat Ini Menurut Hemat Kami Dan Menurut Hemat Dari Mayoritas Ulama Dan Menurut Penulis Kitab Tersebut Kitab Pendapat Kedualah Yang Lebih Kuat Ada Pendapat Ketiga Adalah Di Tengah Tengah Jadi Pendapat Ketiga Itu Mengatakan Sebagian Itu Adalah Tauqif Dari Rasulullah Dari Perintah Rasulullah Urutannya Sebagian Lagi Adalah Ijtihad Tapi Saya Pikir Itu Tidak Terlalu Kuat Itu Bahkan Lebih Tidak Kuat Lagi Karena Mungkin Hanya Ingin Berada Di Pertengahan Saja Jadi Dari Sinilah Dasarnya Kenapa Kemudian Kita Memegang Pendapat Yang Kedua Ini Nah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Setelah Ini Setelah Memahami Ini Dari Sini Kita Bisa Lihat Kita Bisa Menyaksikan Pada Ayat Ayat Surat Pendek Terutama Dijus 30 Kita Bisa Melihat Ada Mu'jizat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disitu Pada Urutan Suratnya Nah Ini Yang Kita Bahas Kenapa Saya Membahas Ini Di Awal Karena Saya Ingin Masuk Kepada Urutan Yang Sedang Kita Bahas Ini Dan Disitu Kita Melihat Mu'jizat Yang Luar Biasa Dari Allah Maksud Saya Begini Kita Mulai Dari Surat Ad-Duha Kita Mengambil Ad-Duha Karena Memang Sekarang Kita Ada Di Surah Al-Alaq Jadi Kita Ingin Melihat Bagaimana Jalan Jadi Kemarin Saya Kebetulan Ada Acara Di Sebuah Gedung Yang Cukup Tinggi Di Jakarta Pusat Lantai 46 Bapak Bapak Disitu Saya Lihat Disitu Saya Menyadari Satu Hal Kemarin Jadi Menyadari Satu Hal Ketika Kita Di Atas Ketika Kita Di Atas Kita Betul Betul Melihat Jalan Itu Terlihat Semuanya Oh Kesana Arahnya Cilandak Kesana Arahnya Pasar Minggu Rumah Saya Lewat Di Macet Tidak Kita Melihat Lebih Banyak Ketika Kita Di Atas Begitu Turun Ke Bawah Akan Pulang Masuk Lagi Ke Mobil Terlibat Lagi Dalam Kemacetan Ada Di Jalan Kita Tidak Lagi Bisa Melihat Itu Tidak Lagi Bisa Melihat Apa Yang Kita Lihat Dari Atas Tadi Ketika Kita Melihat Dari Kejauhan Dari Atas Kita Memperhatikan Seolah Dari Atas Kita Disitu Bisa Melihat Sebuah Peta Jalan Petunjuk Dan Ujung Ujung Kita Akan Merasakan Ada Sesuatu Yang Dari Atas Melihat Semua Itu Dan Kita Bisa Merasakan Itu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksud Saya Jadi Maksud Saya Gini Surat Ad-Duha Kemudian Setelahnya Surat Al-Insiroh Setelahnya Surat At-Tin Setelahnya Surat Al-Alaq Setelahnya Surat Al-Qadr Jadi Saya Ambil Lima Saja Supaya Cukup Kalau Diteruskan Panjang Panjang Lagi Tapi Semuanya Berkaitan Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Enggak enak Cuma Satu Saja Yang Belum Kita Bahas Surat Al-Qadr Surat Ad-Duha Kita Sudah Belajar Bahwa Dia Menceritakan Sebuah Proses Sebuah Rumus Yaitu Untuk Mencintai Proses Dalam Mengubah Kehidupan Ini Dan Kuncinya Adalah Al-Quran Sebagai Nikmat Tertinggi Yang Diperintahkan Untuk Diulang-ulang Apa Namanya Maka Dengan Nikmat Tuhanmu Sebut-sebutlah Nikmat Itu Yang Dimaksudkan Adalah Al-Quran Dan Konteksnya Surat Ini Ketika Rasulullah Tidak Mendapatkan Lagi Turun Wahyu Rumusnya Sudah Kita Jelaskan Rumusnya Ada Dua Itu Berlaku Untuk Seluruh Kehidupan Luar Biasanya Pada Surah Al-Insyirah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Berkaitan Bahkan Sangat Berkaitan Sampai-sampai Sahabat Ibn Masqad R.A. Mengatakan Bahwa Surat Ad-Duhah Dan Surah Al-Insyirah Itu Satu Surat Pada Surat Al-Insyirah Surat Berikutnya Dijelaskan Mengenai Lapangnya Dada Yang Ternyata Merupakan Syarat Untuk Mengemban Al-Quran Membawa Al-Quran Syarat Syaratnya Lapang Dada Lapang Al-Insyirah Quran Surat Ketujuh Al-A'roh Ayat Yang Kedua Kalimat Allah Silahkan Kalau Bapak-Ibu Bawa buka Di mushaf Masing-masing Ini Tidak Saya Masukkan Di dalam Ini Tapi Kalau Bapak-Ibu Bawa buka Silahkan Kalimat Allah Begini Alif Al-Mimsad Surat Al-A'roh Alif Alif Al-Mimsad Ini adalah Kitab Yang Diturunkan Kepada Engkau Maka Janganlah Hatimu Atau Dadamu Sempit Karena Al-Quran Ini Agar Engkau Bisa Memberi Peringatan Dengan Al-Quran Ini Dan Agar Orang-orang Beriman Bisa Mengambil Pelajaran Dari Al-Quran Saratnya Dadanya Lapang Dan Dadanya Lapang Itu Berkaitan Dengan Surat Ad-Duha Yang Sebelumnya Tapi Disitu Ada Poin Dan Menjalannya Kita Tidak Bisa Lihat Tapi Kalau Di Atas Kita Bisa Melihat Dan Kita Tahu Ada Yang Membuat Jalan Ini Surat Atin Surat Berikutnya Bapak Ibu Kita Sudah Bahas Itu Yaitu Peradaban Manusia Peradaban Manusia Dan Stressing Pointnya Adalah Al-Quran Sebagai Pilar Peradaban Manusia Dan Membangun Peradaban Manusia Itu Dengan Modal Iman Yang Memberi Rasa Aman Tapi Itu Semua Diawali Dari Al-Quran Itul Kepada Al-Quran Lanjut Kepada Surat Berikutnya Yaitu Al-Alak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Nah Di Sini Manusia Diajarkan Dengan Kolam Kolam Iqra' Bismillahir Al-Nazhi 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 Allama Bil' Mengajarkan Dengan Kolam Pengajaran dengan kolam ini Diceritakan akan mendapatkan penentangan Dari manusia Manakala manusia itu merasa mampu Merasa mampu Tanpa adanya Allah Ataupun tanpa Tersentuh dengan kolam Allah Yang dalam hal ini maksudnya adalah Al-Quran Kolam Bukan kalam ya, tapi kolam Pena, pulpen Kalau kita, bukan pulpen sih Kalau pulpen itu kan seperti ini ya Pena, tepatnya pena Jadi kolam Kolam Allah Dan apa yang dituliskan Dan ini nanti kita akan fokus ke sini Dan surah yang belum kita bahas Yang akan kita bahas nanti setelah al-alak ini Dalam urutan mushaf itu Adalah surah Al-Qadar Jelas betul-betul surah Al-Qadar ini Bapak Ibu Itu bercerita lebih spesifik lagi Tentang turunnya Al-Quran Dan tentang lompatan-lompatan Yang mampu Diberikan oleh Al-Quran Ketika Seseorang berpegang Atau sebuah umat Atau sebuah kaum Berpegang kepada Al-Quran Bapak Ibu Oke Jadi Bapak Ibu lihat di lima ini Di lima Apa Struktur surat ini Semuanya itu Mengkaitkan Al-Quran 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 Polanya Kelihatan polanya Al-Quran 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 Inilah yang tadi saya katakan Bahwa Urutan surat ini wahyu Sehingga dari situ kita akan mendapatkan Apa Tanda Bahwa ada Sang pembuat jalannya Sang pembuat polanya Sang pembuat polanya Nah Sekarang Sekarang kita ingin fokus kepada Kolamnya Tadi ya Kolamnya Bapak Ibu ya Ini Pena Di sini Kolam Yaitu Al-Quran Al-Quran Sebagai kolam Kenapa ini penting Karena begini Bapak Ibu Ini luar biasa ya Ini luar biasa Menurut saya Jadi Di dalam Al-Quran Setiap Huruf Al-Mukot To'ah Al-Mukot To'ah Itu huruf yang Terpisah-pisah Itu sendiri ya Alif Lamim Alif Lamim Sod Alif Lamro Apa lagi Hamim Yasin Gitu ya Nun Ini yang kita ini Qaf Gitu ya Toha Gitu ya Itu setiap Surat Setiap huruf Al-Mukot To'ah Atau Al-Mukot To'ah Bapak Ibu Itu Selalu Diikuti Dengan kata-kata Kitab Atau Al-Quran Atau Zikr Zikr Baik di ayat berikutnya Maupun di ayat setelahnya Karena agak lompat Satu Contoh Surah Al-Imran Surah ketiga ya Quran Surah ketiga Itu agak beda itu Surah ketiga Al-Imran Kenapa agak beda Karena Allah duluan Yang maju Jadi kalimatnya begini Alif Lamim Allahu La Ilaha Illahu Al-Hayul Qayyum Baru ayat berikutnya Nazzala Alaikal Kitababil Hak Ada kitab juga disitu Ya kan Surah Al-Baqarah Alif Lamim Zalikal Kitabu La Raibafi Gitu ya Yasin Wal Kitabil Hakim Gitu ya Kemudian Hamim Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim Apalagi Misalkan Hamim ada beberapa Itu ya Qaf Wal Kitabil Mubin Gitu ya Jadi selalu kata-kata Kitab Atau Zikr Misalkan Surah Maryam Surah ke-19 Qaf Ya Ainsad Zikru Rabbika Abdahu Zakaria Kata-kata Zikr Juga Al-Quran Maksudnya Ya Dari mana tahunya Quran Surah ke-53 Eh maaf 54 Bapak Ibu Surah Al-Qomar ya Ada Ada 4 kali disebut itu Dalam Surah Al-Qomar Ayat ke-17 20 Eh Ya betul 17 21 Surah ke-54 Silahkan Bapak Ibu Kalau mau buka 17 Kemudian 17 Kemudian 30 Maaf Bukan 21 ya 17 Kemudian 22 17 22 Kemudian 32 Ya 32 Kemudian 40 Nah 17 22 32 Dan 40 Empat kali disebut Surah 54 17 Ayatnya 22 32 Dan 40 Empat kali disebut Walakad Yasarnal Qur'ana Lizikri Nah ini dia Walakad Yasarnal Qur'ana Lizikri Fahal Min Muddakir Ya jadi Zikr itu pun Al-Quran Ya jadi Maksud saya Saya ingin mengetengahkan Saya ingin menjelaskan Bahwa setiap kali ada Ada huruf Muqat To'ah Alif Lam Apa tadi itu Semuanya Selalu menyebutkan Al-Quran Ya produknya Ya produknya Al-Quran Kecuali pada Surat Al-Qolam Bapak Ibu Ini Surat ke 68 Ya Jus yang ke 27 Kecuali pada Surat Al-Qolam Nah Nun Ya Nun Silahkan kalau Bapak Ibu Bisa lihat di layar itu Saya sampaikan disitu Bismillahirrahmanirrahim Jadi Yang lain itu Produk jadinya Yaitu Kurannya Khusus di Surat Al-Qolam Itu bukan produknya Ya Tapi prosesnya Nun Wal-Qolam Demi Demi kolam Demi pena Wamayas turun Dan apa yang dituliskannya Nah Ini luar biasa Menurut saya Ini keajaiban Luar biasa Ya Nanti kita sampai ke sana Kenapa bisa begitu Ya Nuh Saya ulangi lagi Ini fakta Fakta penting Fakta penting Setiap huruf Al-Muqatah Di dalam Al-Quran Itu selalu Diikuti dengan Kata-kata kitab Ya Produknya ya Kitab Atau Al-Quran Atau zikr Jadi Al-Quran Kitab Atau zikr Ini kan Produknya Hasil akhirnya Gitu ya Nah Tapi khusus di Surat Al-Qolam Itu bicara tentang prosesnya Proses sampai kepada nanti Apa Ujungnya adalah Kitab itu Kitab itu sendiri Atau Al-Quran itu sendiri Ya Ini penting sekali Bapak Ibu Penting sekali Ini mengandung makna yang Dalam luar biasa Kenapa kok khusus disini Itu disebutkan dengan Kata-kata Atau dengan Prosesnya Bukan dengan produknya Ya Bukan dengan end produknya Tapi Proses Apa yang dituliskan oleh Kolam tersebut Ya Atau oleh Pena Ya kolam itu artinya Pena Bapak Ibu Nah Jadi begini Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Atau saya langsung aja Atau gini-gini Saya Saya berusaha untuk Oke Kita ambil dari belakang dulu Nanti Saya berusaha Saya ingin berusaha Untuk menyampaikannya Dengan lebih Apa Dengan lebih To the point Jadi begini Bapak Ibu Saya sering bertanya dulu Saya sering bertanya Ini Untuk menjelaskan Kenapa tadi Kolam itu Al-Kolam itu adalah Satu-satunya surat Dimana Al-Muqad To'ah Tapi dikaitkan dengan Apa Proses ya Proses penulisan Bukan dengan Produk akhir kitabnya Atau Qurannya Atau zikirnya Itu begini Bapak Ibu Dulu saya sering bertanya Ya Dalam diri sendiri sih Saya sering bertanya begini Nabi Muhammad itu kan Nabi yang paling Rankingnya itu Paling tinggi Ya Nabi yang paling mulia Di antara Nabi-Nabi yang lain Nah Secara Secara logika Saya bertanya begini Kenapa Beliau Tidak punya Mujizat Yang bisa Menyelesaikan Semua keraguan Umatnya ini Misalkan Contoh Dulu Nabi Musa Punya Mujizat Begitu Tongkatnya Dihentakkan Kepada batu Maka Mengalirlah 12 mata air Yang dipakai Untuk minum Oleh 12 kabilah Bani Israel Itu kan jelas banget Itu Kemudian Tongkat yang sama Dipakai Untuk berhadapan Dengan penyihir-penyihir Penyihir-penyihir Cuma bisa Mengkabutkan Mata manusia Tapi kalau tongkat Nabi Musa Betul-betul menjadi ular Sehingga bahkan Penyihirnya sendiri Masuk Islam Masuk agama Nabi Musa Tentunya agamanya Juga Islam Ketika itu Tongkat yang sama juga Begitu dihentakkan Ke laut Lautnya terbelah Bahkan sampai menjadi Gunung Dalam kalimatnya Itu Jadi Karena sampai dalam Jadi seolah-olah Air itu Berdiri seperti gunung Saking tingginya Saking dalamnya Lautan Kira-kira begitu Demikian pula Tangan beliau Ketika beliau Masukkan ke dalam Sakunya Dikeluarkan Menjadi cahaya terang Melebihi matahari Wah itu kan Keren banget Keren banget Atau Nabi Isa Misalkan Nabi Isa Nabi Isa Lebih dahsyat lagi Kalau kata Anak sekarang Lebih gokil lagi Saya di rumah Ada ABG-ABG Lebih gokil lagi Nabi Musa Bayangkan Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Beliau itu Membentuk Membentuk Seekor burung Dengan tanah liat Kemudian beliau Tiup Burungnya hidup Burungnya hidup Kita ambil Misalkan Surah Surah Al-Ma'idah Untuk tambahan Referensi Supaya Bapak Ibu Punya referensinya Dari mana Tahunya Begitu Ini ada referensinya Kita ambil Misalkan Kita ambil Surah Al-Ma'idah Di penghujung Di penghujung Di ayat Yang ke 110 110 Dari surah Al-Ma'idah Mengenai Nabi Isa Surah Surah 110 Nabi Isa Kalimat Allah Disitu Sejak kecil Sejak lahir Beliau sudah bisa Bicara kepada manusia Ketika beliau Membentuk Tair Burung Lewat Pakai tanah Liat Kemudian beliau Tiup Terbang Jadi burung Beneran Jadi burung Beneran Bentukannya Saya jadi ingat Celengan Ayam Yang Dulu Kecil Saya punya Celengan Ayam Kalau ditiup Nabi Musa Jadi ayam Beneran Dan menyembuhkan Penyakit Dan menghidupkan Orang yang mati Karena izin saya Dan seterusnya Beliau tahu Apa yang dimakan Oleh orang Beliau tahu Isi perut orang Bahkan Menghidupkan Yang mati Dulu saya berpikir Wah Seandainya Seandainya Ada di tengah-tengah Umat kita ini Mungkin Tanda kebesaran Yang sampai Kayak gitu Mungkin Saya sering katakan Misalkan Di langit Ada tulisan Allah Dengan awan Allah Itu Selesai Semua Selesai Semua orang Pasti beriman Semua Nggak akan ada Keraguan lagi Tapi kenapa Nggak begitu Kenapa Nggak didatangkan Yang seperti itu Di hadapan kita Padahal Nabi-Nabi terdahulu Seperti itu Dahsyatnya Mujizat-mujizatnya Nabi Isa Nabi Musa Dan yang lain Sebagainya Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Kenapa demikian Kenapa demikian Bapak-Ibu Karena Kita Nah ini dia Makanya tadi Nun tadi itu ya Wal kolami wa mayas turun Demi kolam Dan apa yang dituliskannya Apa yang dituliskannya Ya Bapak-Ibu Kita ini Umat spesial Yang akan memiliki Jabatan yang spesial Di hari kiamat Yaitu sebagai Umatan wasaton Bedanya kita Dengan umat-umat Terdahulu adalah Kita Mujizat kita Itu adalah Berfikir Prosesnya Wah luar biasa Berfikirnya Merenungnya itu Sehingga Ini saya katakan Saya quote disini Saya quote disini Bapak-Ibu Dengan Al-Quran ini Seekor nyamuk Itu setara Dengan kemampuan Nabi Musa Menghidupkan yang mati Dengan Al-Quran ini Dengan apa yang dituliskan Oleh kolam tadi Nun wal kolami Wa mayas turun Tadi itu Dengan merenungi Al-Quran tadi Seekor nyamuk Yang kalau kita Tepok Mati Itu Setara Kekuatannya Dengan Kemampuan Nabi Musa Setara dengan Tongkat Nabi Musa Setara dengan Kemampuan Nabi Isa Setara dengan Tongkat Nabi Musa Kenapa bisa begitu Nah coba kita buka Sekarang Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua Bayangkan ya Jadi Karena Al-Quran Karena Al-Quran ini Maka kualitas kita Di atas Umat-umat Sebelumnya Umat-umat terdahulu Dan pada gilirannya Kita akan menjadi Saksi bagi mereka Nah Quran Surat kedua Ayat 26 Quran Surat kedua 26 Nah ini Kenapa Walqolami Wamayasturun Tadi itu ya Dan demi kolam Dan apa yang Dituliskannya Kenapa Karena yang dituliskan Oleh kolam ini Bayangkan bisa membuat Nyamuk Setara dengan Tongkat Nabi Musa Setara dengan Mu'jizat Nabi Isa A.S. Ya Kita perhatikan kalimatnya disitu 26 dari Surah Al-Baqarah Inna Allaha La yastahyi Ayyadriba Masalan Maba'u Botan Fama Fawqaha Kata Allah Allah tidak malu Ya Menjadikan Nyamuk Itu sebagai Tanda kebesarannya Atau yang lebih Dari itu Apa yang Berhormati Allah Tidak malu Kenapa Kalimatnya La yastahyi Tidak malu Karena Maksud Dari ayat ini Anda Berfikir dulu Kita berfikir dulu Betapa Dahsyatnya Nyamuk Dan siapa yang Menciptakan itu Itu setara Dengan umat-umat Terdahulu Ditampilkan Mu'jizat Para nabinya Di hadapan mereka Berupa yang Spektakuler Tadi itu Kalau kita Kita tidak butuh Spektakuler Spektakuler itu Tidak butuh Kita Kita punya Kekuatan Yang lebih Dahsyat Kekuatan itu Adalah Kekuatan Berfikir Kekuatan Merenung Dan itulah Hasil dari Apa yang Dituliskan Kolam Kepada kita Nyamuk Bapak Ibu yang Dirahmati Allah Nyamuk Saya Kebetulan Belum sempat Menampilkan Ini Nyamuk itu Luar biasa Luar biasa Dia punya Teknologi Sonar itu Dia melepaskan Suaranya Untuk Mengetahui Calon Mangsa Di hadapan Dia ini Memiliki Darah Yang Seger Atau Enggak Jadi Nyamuk Wing 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 Itu Bukan Semata-mata Untuk Ganggu Kita Tidur Tapi Itu Suara Yang Balik Lagi Kepada Dia Seperti Teknologi Sonar Informasinya Kembali Lagi Kepada Dia Makanya Kalau Kita Digit Nyamuk Satu Sisi Kita Harus Bersyukur Juga Kenapa Artinya Darah Kita Sehat Bapak Ibu Apalagi Jarumnya Itu Jarumnya Luar biasa Luar biasa Punya Tujuh Pisau Dan Masing-masing Punya Fungsi Yang Berbeda Dan Hebatnya Lagi Dia Punya Salifa Atau Punya Air Liur Salifanya Itu Bisa Membuat Berhenti Jaringan Darah Kita Sehingga Ketika Dia Menusukkan Apa Menusukkan Jarumnya Ke kulit Kita Darah Kita Tidak Muncrat Begitu Dicabut Biasanya Kalau kita Vaksin Kita Kemarin Kan Vaksin Misalkan Itu Kalau Ditusuk Di sini Begitu Dicabut Mesti Buru-buru Ditempel Sama Dokternya Sama Susternya Supaya Tidak Muncrat Tapi Kalau Nyamuk Tidak Perlu Gitu Ada Salifanya Di situ Sehingga Dengan Sendirinya Berhenti Aliran Darah Tadi Belum Lagi Nyamuk Ternyata Memiliki Dua Jantung Yang Di Masing-masing Jantung Itu Ada Beberapa Katuk Luar Biasa Jadi Kalau Kita Tepok Nyamuk Rupanya Kita Sedang Menepok Atau Mematikan Satu Karya Allah Yang Mahalnya Luar Biasa Berapa Harganya Kalau Nyamuk Diminta Dibuatkan Oleh Manusia Teknologi Sonarnya Teknologi Salifanya Teknologi Steril Anunya Steril Jarumnya Bayangkan Abis Sterilisasinya Kemudian Jantungnya Wah Luar Biasa Belum Lagi Kemampuannya Berada Dimana Mana Nyamuk Bapak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Kata Allah Allah Tidak Malu Menjadikan Nyamuk Itu Sebagai Tanda Kebesaran Allah Dan Ini Yang Luar Biasa Yang Harus Kita Pegang Dan Allah Memberikan Keistimewaan Itu Memberikan Keistimewaan Berfikir Itu Kepada Anda Kepada Saya Kepada Kita Semua Luar Biasa Kan Kepada Kita Semua Kalau Umat Terdahulu Disuguhi Teatrical Spektakuler Mereka Wah Oke Beriman Tapi Kelemahannya Adalah Tidak Bisa Bertahan Lama Begitu Nabinya Wafat Wafat Juga Apa Namanya Keimanannya Karena Sudah Tidak Ada Lagi Seperti Tsunami Yang Terjadi 2004 Di Aceh Itu Itu Hari Pertama Hari Kedua Minggu Pertama Bulan Pertama Itu Masih Orang Masih Betul Betul Tunduk Kepada Allah Rasa Takutnya Belum Hilang Setelah Terjadi Tsunami Apa Kabar Setelah Lima Tahun Kemudian Apa Kabar Sekarang Ya Kembali Lagi Normal Seperti Semula Kenapa Karena Memang Tidak Bertahan Lama Yang Seperti Itu Padahal Ketika Terjadinya Luar Biasa Masya Allah Air Laut Bisa Setinggi Pohon Kelapa 20-25 Meter Orang Rasanya Keluar Semua Orang Menyebut Nama Allah Ketika Itu Ketika Itunya Tapi Setelah Sekian Lama Lupa Lagi Tapi Kalau Hasil Berfikir Hasil Merenung Ini Mujizat Melihat Bisa Melihat Tanda Kebesaran Allah Disitu Itu Betul Berarti Kita Ini Mulia Karena Kita Ini Dianggap Tinggi Oleh Allah Pakai Produk Berfikir Itulah Sebabnya Di hari Kiamat Nanti Kita Punya Level Yang Lebih Di atas Umat Umat Lain Bahkan Kita Menjadi Penentu Apakah Mereka Akan Masuk Surga Atau Masuk Meraka Kok Bisa Begitu Ya Quran Surat Kedua Ayat 143 Surat Al-Baqarah Ayat 143 Umatan Wasaton Umatan Wasaton Itu Bukan Sekedar Menjadi Umat Pertengahan Yang Bukan Sekedar Pertengahan Pertengahan Ada Konsekuensinya Karena Ayatnya Sendiri Bicara Seperti Itu Kalimat Allah Kita Kita Akan Menjadi Saksi Bagi Seluruh Manusia Di Hari Kiamat Jadi Persidangan Allah Kalau boleh Kita Gambarkan Seperti itu Persidangan Allah Dihadirkan Terdakwanya Umat Umat Nabi Nabi Musa Umat Nabi Isa Dihadirkan Nabi Nabinya Disitu Kemudian Ditanyakan Kepada Umatnya Kenapa Kalian Nggak Beriman Padahal Nabi Kalian Sudah Berdakwah Pasti Tentunya Umatnya Akan Beralasan Kami Nggak Pernah Dapat Ini Kami Nggak Pernah Dapat Itu Kami Nggak Pernah Dapat Peringatan Lain Sebagainya Kemudian Ditanyakan Kepada Nabinya Apa Betul Kata Umat Kamu Kamu Nggak Pernah Kasih Peringatan Tentu Sanya Nabinya Bilang Sudah Ya Allah Sudah Saya Kasih Peringatan Sudah Saya Kasih Ini Sudah Saya Kasih Itu Di Tengah Itulah Yang Akan Berkomentar Kita Luar biasa Kita Berkomentar Di situ Bagaimana Pendapat Kalian Umat Muhammad Tentu Saja Kita Menjawab Sesuai Apa Yang Allah Turunkan Kepada Kita Yaitu Al-Quran Misalkan Umat Nabi Nuh Kita Akan Jawab Nabi Nuh Betul Umat Berdusta Ya Allah Dari Mana Kalian Tahunya Dari Al-Quran Surat Nuh Surat Nuh Kalimat Allah Bismillah 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 Beliau berda'wah Lailan Dan seterusnya Disitu Dijelaskan Semua Kita Bacakan Itu Akhirnya Difonis Masuk Neraka Umat Nabi Nuh Wah Luar biasa Gara-gara Bukan gara-gara Karena Setelah Mendengarkan Persaksian Kita Apa Ibu Nah Adapun Kita Kitanya Umat Umat Rasulullah Ini Yang Menjadi Saksi Bagi Persidangan Kita Adalah Rasulullah Sendiri Wayakun Wayakun Rasul Alaikum Syahida Maka Maka dari Ayat Didapati Sebuah Kesimpulan Yang duluan Masuk Surga Itu Bukan Umat-umat Lain Yang duluan Masuk Surga Itu Kita Umat Akhir Zaman Ini Pengikut Rasulullah Ini Yang paling Ujung Hidupnya Ini Justru Masuk Surganya Lebih Duluan Dari Sini Kenapa Karena Persidangan Kita Digelar Duluan Wayakun Rasul Alaikum Syahidah Yang Jadi Saksi Rasulullah Dan Kita Tahu Rasulullah Tidak Bisa Objektif Kepada Kita Masya Allah Tidak Bisa Objektif Kepada Kita Begitu Diberikan Dibuka Peluang Kepada Beliau Oleh Allah Kita Pernah Bahas Itu Di Surat Ad-Duhah Allah Akan Memberikan Apapun Kepada Engkau Sampai Engkau Ridho Sebagian Para Mufasir Mengatakan Ketika Itu Rasulullah Memilih Satu Hal Ya Allah Bolehkan Saya Memberi Syafaat Kepada Umat Saya Cintanya Beliau Itu Luar Biasa Kepada Kita Subjektif Betul Beliau Kepada Kita Tidak Bisa Objektif Garis Bawahnya Adalah Poin Pentingnya Adalah Kita Ini Umat Istimewa Karena Kita Adalah Umat Berfikir Umat Berfikir Bapak Ibu Maka Itu Nun Tadi Demi Kolam Dan Apa Dampak Dari tulisan Kolam Tersebut Dampaknya Luar biasa Dampaknya Menyetarakan Nyamuk Dengan Tongkat Nabi Musa Bayangkan Bayangkan Luar biasa Itu Makanya Sedih kita Kalau Lihat orang Itu Rata-rata Orang Yang Nggak Paham Orang Yang Nggak Paham Itu Butuh Adanya Semacam Telor Dibelah Ada Kalimat Allah Misalkan Wah Orang Ngantri Bakal Lihat Bayar Kalau Perlu Bayar Berapa Orang Di mana-mana Kita Nggak Perlu Sebetulnya Hal-hal Seperti itu Nggak Perlu Kita Kenapa Ini Kita Menggenggam 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 Buktinya Di sini Di dalam Al-Quran Ini Bapak Ibu Berfikir Senjata Kita Berfikir Senjata Kita Berfikir Itu sebabnya Al-Quran Ini Tetap Ada Walaupun Nabinya Sudah Wafat Tetap Ada Bersama Kita Kenapa Karena Memang Inilah Mujizatnya Dan Tidak Ada Mujizat Nabi Lain Yang Bertahan Setelah Nabinya Wafat Kecuali Al-Quran Kepada Kita Wah Luar Biasa Kita Mesti GR Betul Betul Bukan GR Sombong Tapi Ini Privilege Yang Dahsyat Bapak Ibu Ini Privilege Yang Luar Biasa Maka Itu Kita Berfikir Tadi Saya Lewatkan Beberapa Maaf Sebentar Kok keluar Ini Salah Saya Kepencet Salah Maaf Sebentar Berarti Bersin Berarti Nah Baik Kembali lagi Tadi Saya Melompati Beberapa Ayat Bapak Ibu Saya Melompati Beberapa Ayat Tadi Saya Langsung Kepada Privilege Kita Tadi Umatan wasaton itu ya. Nah sekarang itu maksud saya, saya ingin to the point supaya kita bisa menangkap dulu gagasan intinya. Bisa menangkap dulu maksud intinya. Nah sekarang kembali ke awalnya tadi, bahwa orang-orang yang tidak paham orang-orang yang nggak paham orang-orang kafir gitu ya, orang-orang yang nggak paham itu mereka tuh menuntut sesuatu yang spektakuler tadi itu sesuatu yang spektakuler. Karena mereka berpikir harusnya spektakuler dong gitu. Kayak dulu saya berpikir di awal itu waktu muda, waktu ini saya berpikir, kenapa nggak kayak gitu ya kan selesai gampang ini nah itu ternyata adalah cara fikir yang orang-orang yang tidak paham. Quran surat ke-6 ayat 37 dan 38 kita buka sebentar dan kemudian nanti kita maju ke ayat ke-8 dan 9-nya. Kalimat Allah begini ada orang-orang musyrik Mekah itu berkata begini kalau memang Muhammad ini bener kenapa nggak turun aja mu'jizat dari Tuhan dia kehadapan kami. Selesai udah semuanya nggak usah pakai da'wahin Al-Quran katakan bahwa Allah itu mampu saja kalau mau turun terbelah langit pun mampu Allah apa yang Allah nggak mampu tapi walaupun semua itu ditampilkan, kebanyakan mereka nggak akan paham juga. Kata Allah begitu maka itu pada ayat berikutnya Bapak Ibu, pada ayat 38 Allah kemukakan apa yang mereka tidak paham ada di hadapan mata mereka ada di hadapan mata kita cuma butuh berfikir kalimat Allah begini tidaklah satu mahluk yang jalan di atas muka bumi ini atau burung yang terbang di atas langit sana atau ikan-ikan yang berenang di dalam lautan itu tidaklah semua binatang ini kalau kalian perhatikan dan berfikir semuanya kami bentuk berumat-umat seperti kalian berumat-umat seperti kalian Masya Allah ini di hadapan mata kita tapi kita nggak bisa lihat kalau kita tidak berfikir kenapa ya kok kucing sama semua kenapa ya kok kuda sama semua mungkin bedanya ada yang ada yang belang ada yang warnanya begini tapi kan sama semua seperti manusia manusia sama semua ada yang tinggi, ada yang pendek ada yang ini tapi sama semua cetakannya kata Allah itu loh itu mujizat saya di depan mata kalian kan tapi kalian nggak bisa lihat kata Allah gitu kenapa nggak bisa lihat bukan nggak punya mata tapi tidak merenung tidak berfikir tidak berfikir jadi ini luar biasa ini luar biasa menurut saya jadi kata Allah kebanyakan kalian juga nggak paham hanya mungkin sedikit saja yang bisa paham yang bisa paham itu ya yang berfikir sama di awalnya begitu juga surat Al-An'am ini walau nazalna alaika kitaban fikir tosin falam suhubi aydihim lakolan lazina kafaru inha zaila sihrum mubin kalau kami turunkan kitab langsung berupa kertas tulisan dari langit langsung dari langit turun ke hadapan mata mereka mereka bisa pegang kitab itu dari langit langsung mereka pasti bilang begini Allah ini sihir doang nih dan akan mereka berkata lagi pada ayat berikutnya mana malekatnya kok malekatnya nggak ada jadi tetap saja Bapak Ibu orang yang tidak bisa melihat tidak akan pernah bisa melihat apapun itu apapun itu karena apa? karena memang tidak bisa melihat kebesaran itu kebesaran itu ada kenapa tidak bisa melihat? karena tidak berfikir karena tidak berfikir tapi begitu kita merenungi sebentar saja sedikit saja bahkan nyamuk bisa setara saya ulangi lagi setara senilai setimbang se-value kemampuan Nabi Isa tongkat Nabi Musa apapun itu semuanya buat kita nyamuk saja cukup kenapa? karena kita merenung berfikir walqolami wamayas turun yang kedua Bapak Ibu yang dirah makati Allah jadi surat alqolam itu adalah terusan dari surat al-alak tadi ya karena ada kolam di dalam kalimatnya tadi yang kedua yang ingin Allah sampaikan dalam surat ini di ujungnya setelah Allah menceritakan alqolam dan seterusnya di ujungnya Allah ceritakan bagaimana seorang Nabi gagal sabar seorang Nabi gagal sabar yaitu Nabi Yunus Allah ceritakan sebagai contoh kepada Rasulullah dan sekarang Allah ceritakan kehadapan kita sebagai contoh bagi kita bahwa kita memang harus bersabar dengan Al-Quran ini ya bersabar merenung berfikir lupa lagi merenung lagi berfikir lagi tergelincir lagi kembali lagi waduh masya Allah gak mudah Bapak Ibu gak mudah karena apa bayarannya tinggi sekali menjadi menjadi penentu nanti di hari kiamat luar biasa itu yang menjadi penentu privilege-nya dahsat sekali maka itu fasbir lihuk mi rabbika wala takun kasuhi bilhud iznada wahu makzum laula antadarukahun ya'natum mirabbihi lanubizabil ara'i wahu mazmum fajtabahu rabbu faj'alahu minas salihin lanjutannya pada ayat ke-48 49 dan 50 dari surah ke-68 ini yaitu surah Al-Qurlam kalimat Allah bersabarlah lihukmi rabbika wala takun kasuhi bilhud dan jangan kamu itu sampai seperti sahih bilhud seseorang yang dimakan oleh ikan paus hud itu ikan yang besar kalau samak ikan yang kecil nah ini hud ikan yang besar mungkin paus kasuhi bilhud iznada wahu makzum ketika dia berdoa dalam keadaan marah kepada kaumnya kenapa karena orientasinya hasil aduh luar biasa orientasinya hasil mana udah didakwain gak bisa udah didakwain gak mau udah didakwain gak ngerti aduh luar biasa jangan kata Allah jangan kayak gitu kenapa karena kamu tuh beda kita nih beda kita nih umat berpikir saya sering sampaikan keajaiban kata-kata di dalam surah Al-Fatihah ihdina surah tal-mustaqim ya Allah tunjukin saya jalan yang lurus ya Allah bukan ya Allah sampaikan saya pada finish di jalan yang lurus tidak tunjukin saya jalan yang lurus diantara maknanya adalah silahkan Anda terjatuh sekali waktu di jalan yang lurus itu berdiri tegak di jalan itu sekali waktu dengan kekuatan Anda Anda bisa berlari di situ sekali waktu Anda harus lagi-lagi tersungkur asal tetap ada di jalan itu that's okay dasar sekali itu oke makanya kita harus tahu saya ini masih ada jalan yang lurus enggak nah untuk itulah makanya harus bersama dengan Al-Quran karena di situ dijelaskan rinciannya apakah sudah keluar dari jalan ini atau enggak apa ciri-cirinya bagaimana tanda-tandanya selama ada di jalan itu teruslah di jalan itu mau jatuh sekali waktu kayak apa enggak masalah mau jalan merangkak kita enggak masalah selama ada di jalan itu Bapak Ibu jadi karena tidak paham maka berorientasi kepada hasil bukan tidak paham itu artinya bodoh enggak tapi apa namanya tidak sama seperti yang Allah yang Allah jelaskan Allah itu fokusnya kepada proses bukan kepada hasil jadi seandainya bukan karena nikmat Allah kepada dirinya kepada Nabi Yunus benar-benar Allah campakan beliau itu Nabi Yunus itu ke sesuatu yang amat tercelah ke tanah atau ke tempat yang amat tercelah pada lanjutannya pada ayat kelima puluhnya tapi Allah pilih dia dan Allah ampuni dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah jadi ini warning kepada Rasulullah jalan ini tidak mudah jalan ini tidak tidak mulus jalan ini tidak mulus jalan ini tidak mudah apa namanya jalan ini sulit tapi selama kamu ada di jalan itu that's okay that's okay Bapak Ibu sekarang giliran kita yang membaca ayat ini mesejnya pun sama kepada kita walaupun levelnya berbeda tentu saja tapi mesejnya sama hey Doni kepada Bapak Ibu juga masing-masing ke dalam hati Bapak Ibu semua bersabarlah bersama dengan Al-Quran bersabarlah sabar sebentar aja jatuh lagi berdiri lagi tersungkur lagi jalan lagi senyum lagi selama kita ada di jalan ini that's okay gak ada masalah itu semua karena ini tidak akan mudah yang kedua bersabarlah kepada orang lain yang include atau ikut di dalam jalan dakwah kita ini Anda sebagai orang tua sebagai ayah sebagai ibu sebagai kakek mungkin sebagai nenek sudah punya cucu misalkan Anda ingin mendakwahi anak Anda cucu Anda atau ponakar siapapun lah subordinat atau bawahan-bawahan misalkan lain sebagainya itu ya nah itu pun kita harus bersabar Bapak Ibu yang berahmatian Allah sabar sabar itu tetap di jalan tetap di jalan tetap di jalan tetap lakukan aja gak masalah ya gak masalah makanya itu makanya itu saya sering cerita supaya gak supaya gak ketipu sama banyaknya jamaah kadang-kadang kalau ceramah misalkan di mana di Masjid Al-Hidayah di Pukarawaci jamaahnya 250 orang 300 orang di mana lagi sekian orang supaya gak ketipu saya selalu berusaha untuk apa namanya mengakomodir permintaan ceramah di musola kecil musola kecil yang effortnya luar biasa harus naik kereta dulu harus naik ojek sampai sana yang hadir cuma 7 orang yang hadir cuma 10 orang ada teman yang bilang wah itu gak ada gunanya ustad gak ini tuh gak efektif gitu ya ya apa namanya kita membutuhkan itu saya membutuhkan itu kita membutuhkan itu supaya tetap seimbang tetap seimbang supaya kondisi mental kita tuh tetap seimbang kenapa karena kalau kita kalau kita terlalu asik larut dalam wah jamaahnya banyak nih nah nanti lama-lama kita lupa lama-lama kita lupa bahwa poin pentingnya adalah tetap berdiri di jalan yang lurus bukan harus selalu lari tidak tidak jatuh pun gak masalah gitu tapi jalan terus baik saya pikir ini saja tambahan kita supaya lebih apa lebih kaya pemahaman kita tentang surah al-alak ini bapak ibu dia mempunyai satu kata yang luar biasa yaitu al-qalam dan itu memang betul-betul satu pemahaman yang amat besar al-qalam itu lebih penting lagi dia adalah satu keistimewaan privilege yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada kita syaratnya adalah kita mendekati Al-Quran dengan berfikir dengan merenung dengan mentadaburinya dengan belajar membukanya sehingga kita dari situ kita bisa melihat bahwa betul-betul ada penulisnya Quran ini dan itu bukan manusia dia adalah pencipta manusia dia menunjukkan jalan untuk kita pulang dia menyambut kita memberikan privilege yang luar biasa hanya kepada kita tidak kepada umat-umat terdahulu posisi kita amat penting dan semua itu harusnya membuat kita betul-betul jatuh cinta kepada dia demikian mungkin yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Pak Luqman Pak Tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!